Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menanggapi kabar bekal adanya 44 kementerian di Kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Jokowi menekankan hal itu prerogatif Presiden Terpilih. Presiden Jokowi Dodo memberikan tanggapan terkait kabar mengenai pembentukan 44 kementerian di Kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Pernyataan ini muncul setelah Jokowi melakukan kunjungan ke pasar di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur pada hari ini. Presiden Jokowi Dodo menegaskan bahwa isu pembentukan kabinet adalah hak prerogatif Presiden Terpilih. Jokowi menekankan bahwa setiap Presiden memiliki wewenang penuh dalam menentukan susunan kabinetnya setelah mendapatkan mandat dari rakyat. Ia menjelaskan bahwa keputusan tentang jumlah kementerian dan lembaga baru adalah sepenuhnya berada di tangan Prabowo sebagai Presiden Terpilih. Ditanyakan Presiden Terpilih. Ditanyakan ke Presiden Terpilih itu hak prerogatif kepenangan di Presiden Terpilih. Ya, karena sudah diberi mandat, diberi amat. Dalam konteks ini, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Jiwan Donoh menjelaskan tentang sumber anggaran yang mungkin digunakan untuk kementerian atau lembaga baru yang akan dibentuk oleh Prabowo. Ia menyebutkan bahwa anggaran untuk kementerian lembaga baru akan diambil dari bagian anggaran bendahara umum negara. BABUN merupakan bagian dari anggaran yang tidak dikelompokkan dalam anggaran KL dan memberikan ruang bagi penyesuaian dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025. Namun Thomas yang juga merupakan keponakan Prabowo mengungkapkan bahwa angka pasti alokasi anggaran masih belum dapat ditentukan. 2025 itu saat ini Rp15 triliun, tapi bisa ditambah dari diskresi, dari ruang diskresi presiden tadi, menurut Ibu Tuhan. Memang IKN tidak sepenuhnya akan di, apa tidak sepenuhnya dari APBN, itu dari pertama kali kan. Sudah berkali-kali menjelaskan bahwa beliau komen bahwa IKN akan berlanjut. Poinnya adalah memang pendanaannya kita harus shift untuk ke... Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian mengenai jumlah kementerian baru yang akan dibentuk serta detail anggaran yang masih dalam tahap pembahasan. Dari Jakarta, Tim Liputan BITV melaporkan. Terima kasih telah menonton!